Halo guys, balik lagi di channel separuh aku lemak Vlog kali ini merupakan stok video saat jalan-jalan ke Korea Selatan awal Januari 2020 Ada beberapa kuliner terkenal dan enak yang aku coba Pertama, jajan shake-in shake di Bandara Incheon Nah, kalau makanannya udah dateng, dia bakal bunyi dan merah-merah Oke guys, akhirnya gue sampe juga di Korea Dan ini lagi di Bandara Incheon International Airport Hal pertama yang gue incer, gue pengen makan shake-in shake Ini pertama kalinya gue makan, karena katanya disini enak banget Nah, ini gue pesen yang shake-in steak, squid portabolo mushroom, dan mozzarella cheese Liat deh Duh, makan ya? Duh, mantep banget Oke guys, sekarang gue coba Oh ya, sebelum makan, sebelumnya biasa, berdoa dulu Amin, selamat makan Enak Wah ini, kalau bisa dilihat ya Adonan bunnya tuh tipis, tapi dagingnya tebal banget Gue liat Nah, ini muncul portabolo mushroom-nya Enak banget Enak banget Dan sih, ini gue pesen cheese rice ini cheese nya enak sih bintangnya garing tapi pemakaian cheese nya gak begitu banyak oh iya rata-rata harga cek n cek ini mahal banget sih kalo dirupiahin besar antara 50-200 ribu per item terus gue mau coba minyam milsek nya jadi selain burger disini juga andalannya milsek yang gue pesen ini coffee kita coba ya ini milseknya teksturnya kental banget milseknya enak wajib coba kalo kesini selanjutnya kulineran di Noryang Jin's Whist Market jajan steak seafood yang digoreng dan pastinya teksturnya masih fresh banget disini juga ada yang jual gorengan seafood guys ada udang ada baby crab ini ada baby crab ini ada baby crab ada udang terus ada tempura disana jadi disini harganya 10 ribu won sekitar 123an sekitar 123an guys 123 ribu ini dapet 2 tempura udang sama baby crab pake mayonaise pake mayonaise mayonaise nya beli lagi 50 won ini dicotol sama mayonaise nya hmm ini banget kacit enak mayonaise ini udah sanggur sama wasabi jadi ada pahit-pahit ini enak 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 kuliner berikutnya makan di restoran Myung Dong Kyuja dan ini termasuk Lismi Sheline Star restoran Korea Selatan yang wajib dicoba oke guys kali ini gue mau makan di Myung Dong Kyuja ini tuh makanan yang rekomen di daerah Myung Dong Korea jadi disini gue pesen mie dan juga ada dumpling ini kayak gini guys coba dulu ya yang pertama ini ayo mural 小時 pepok gue liat uji dagingnya uji banget guys tapi ini sepertinya non hal kayaknya ini poh Mereka mau coba biar Memang iya sih, ini pasti pegang Ini pas lihat penampangannya, minyak lembut banget, guys Bentar Wow, apa nih? Ini agak susah ya masukin mangkuk Tapi wow, wow Ya, ya turun turun Lalu minyak Ini mie lembut banget Di atasnya juga masih ada Pangsitnya Pangsit kebus Cara makannya Pake kimchi Minya tuh Gak kayak udon Ini bentuknya Bentuknya kayak udon Tapi rasanya gak kayak udon Karena ini lembut Kayaknya ini pertama kali Gue makan semis lembut Enak banget nih makan ini Di saat cuaca Myung Dong Tengah-tengah Myung Dong yang bikin banget Apalagi malem-malem minus Pandem pinknya ini Lebih enak Dicocok sama soyunya Kita ambil Wow 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 Ini sali-sari Dampli nya keluar Kalau kalian pernah makan dampli Di restoran kayak Dintai Pung dan lain-lain Rasanya seperti itu Cuman ini lebih enak Dagingnya lebih banyak Lebih juicy Banyak sar-sarinya Terus ada potongan bawang putih Dan dorong bawang Enak banget Kalau aku mau Kalau kum yang dong wajib banget Mampir kum yang dong poja Last but not least Yang ditunggu-tunggu Cobain genjang-genjang Yang merupakan makanan Khas Korea Selatan Oke guys masih hunting soal seafood Gue masih di Korea Pengen coba makanan khasnya Salah satunya ini Ini tuh namanya Ganjang-genjang Jadi ganjang-genjang itu Isinya kepiting Tapi kepitingnya masih metah guys Nggak dimasak sama sekali Tapi dia dikasih bumbu Yang udah di fermentasi Kayak gini ya Nah ini dia kepitingnya Dan dia masih ada telurnya Wow Ini di tengahnya masih ada telurnya guys Yang puning-puning Kita coba ya Karena ini pertama kalinya gue coba Penasaran banget Rasanya seperti apa Oh iya sebelum makan Mudah-mudahan dulu Temin Sampakan Masih merabah-rabah Rasanya masih Nah gimana ya Ini kayaknya sashimi Tapi sashimi-nya kepitingnya Dan rasa kecap-asinnya Ketau soyo Kuat banget Tapi ini afkartesnya masih ada rasa amis guys Jadi kayaknya gue nggak terlalu suka deh Lebih enak yang di Norianggin Norianggin tuh bener-bener fresh Coba lagi deh Satu lagi ya Ini ketolong karena dia pake Biji wijen Jadi Lebih sedap Nah ini kalo kalian liat Ada biji wijennya Daging kepiting Dan telurnya Cara makan itu sebenernya tinggal Diteken aja guys Tuh Agak krimis ini Ya oke lah Sebenernya Jakarta juga ada Cuma gue nggak berani makan yang di Jakarta Udah baket Please banget Pengen makan di Korea Cobain genjang-genjang Ternyata rasanya kayak gini Dan gue kurang suka Intinya itu Oke guys Pengalaman gue makan seafood di Korea Udah selesai Overall Kalian wajib banget Cobain makan di Overall Kalo kalian di Korea Wajib banget cobain makan di pasar Noryangjin Karena disitu seafoodnya Fresh-fresh semua Apalagi ada king crab Wah itu enak banget So thank you yang udah pada nonton Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen vlog youtube gue Separuh aku lemak Dan follow instagram gue juga Separuh aku lemak Oke Sampai jumpa di vlog selanjutnya Dadah Sampai jumpa di vlog selanjutnya 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 Sampai jumpa di vlog selanjutnya